Intro Itu nih teman-teman, kali ini kita bakal Membahas cerita tentang hero-hero Kali ini kita bakal membahas Legionnya Tel Anas Jadi sebelumnya kita udah bahas tentang legionnya Maloh Dan ada sedikit pembukaan Di episode 1, di episode ketiga ini Eh, bukan ketiga, keempat ini Kita bakal membahas tentang kerajaan Tel Anas Kita bakal mulai dari Fennec dulu Nah, Fennec ini memiliki background yang sama teman-teman Nah, gue bakal ceritain Gue udah baca sekilas ya Di sini gak ada ditulis Fennec itu tugasnya apa Intinya, Fennec bilang bergerak lah kawan-kawan Dan di sini, Fennec terkenal karena kecepatannya Dan si Fennec ini ternyata menggunakan kecepatannya untuk mencuri Untuk mencuri, jadi tugasnya Fennec ini setiap hari mencuri doang Dengan kecepatan sebagai senjata Mencuri menjadi sekedar hobi bagi Fennec Jadi Fennec itu hobinya mencuri, kalian jangan tiru ini Gak berperik keotakan dan tidak berperik kemanusiaan gitu loh Orang capek-capek berusaha dicuri sama dia Kan gak punya otak gitu ya Gue lanjutin lagi Dari semua pencuri, Fennec lah yang belum pernah tertangkap Dan memiliki nilai buduan tertinggi Lebay Oke, kita bakal bahas lagi di sini Fennec, jadi intinya Fennec men... Oh, yang menjadi korban pencurian dari Fennec Gak sembarangan coy Jadi Fennec mencoba menemukan titik tengah Antara yang beruntung dan kurang beruntung Jadi Fennec ini rumahnya jadi Robin Hood teman-teman Kalau kalian tahu Robin Hood ya Robin Hood itu mencuri dari yang kaya untuk yang miskin ya Jadi dia membuat orang sama Sama merasakan hal yang sama gitu loh ya Tidak ada yang membuatnya lebih puas Selain wajah kecewa korbannya Dan wajah penuh terima kasih dari kaum miskin Yang menerima harta curian Fennec Jadi dia senang banget membantu yang miskin Dan mencuri dari yang kaya Gak bagus juga sih Gak boleh gitu juga sih Walaupun kalian memiliki pemikiran yang sama Mencuri itu tetap tidak baik coy, oke Baginya uang hanya sekedar objek Prioritasnya terletak lebih jauh dari Lebih dalam lagi Jadi dia ada tujuan yang lebih dalam Sekedar mencari uang Wih Apa itu kehidupan? Menjadi bahagia itu saja Bener sekali teman-teman Kalau kalian punya uang Kalian punya kuasaan Tapi gak bahagia Gak ada gunanya coy Jadi kalian punya uang Pengen kekuasaan Punya kuasaan Pengen kebebasan Pada akhirnya kalian gak pernah bahagia gitu loh Gila Sobija sana Biarin Itu tujuan itu teman-teman Berikutnya adalah Crash ya Gue ada cerita tentang Crash Jadi gue bakal bahas sedikit aja Jadi Crash ini rupanya berasal dari Apa namanya Lautan Mendidi Kenapa disebut Lautan Mendidi Karena disitu perang tiada henti teman-teman ya Tiada henti Dan Crash menjadi Apa namanya Rantai makanan teratas Dia paling ditakuti disana Nah Catalan kuno menceritakan bahwa Seperti ini ya Kegelapan yang muncul dari laut terdalam Risolanya sangat mengerikan Sehingga dia tidak membawa apa-apa kecuali kematian Jadi kalau dia muncul ya Semuanya pada takut Pada peperangan mangsian monster ya Si Crash bertempur tanpa rasa takut di baris terdepan Menyiksa manusia tanpa mati Tanpa berhenti Tanpa mati Mengherankannya Crash tidak kembali ke Lautan Mendidi Setelah peperangan Sebagai gantinya dia mengejar tujuan yang lebih tinggi Daripada sekitar makan yang lemah Peperangan antara dewa dan iris Harus mengikuti sertakan Crash Jadi Crash ini termasuk salah satu monster yang sangat kuat sekali Dan ditakutin intinya Nah Rupanya Cerita tentang peperangan dengan manusia ini Ada hubungannya dengan Kilbroth Saya sudah baca sekilas Jadi kita bakal bahas lagi teman-teman Keren banget Keren banget ceritanya Setelah Crash Kita bakal ngebahas tentang Kriksy Nah Kriksy juga bagian dari Tel Anas Kita bakal baca ya Perihutan adalah perantara sang pencipta Itu kata si Perih Seperti Perih lainnya Kriksy dapat ditemukan Sedang berdansa di antara bunga Atau bermain dengan hewan Namun Ketika datang bahaya Sisi jahat Kriksy akan muncul Jadi dia gak cuman baik Dia juga jahat juga Anjeng cewek ya Dengan gitaring dan cakarnya tajam Kriksy mampu membahas Mewonster Yang merusak hutan Jadi dia salah satu Penjaga hutan Jadi Tel Anas itu berhubungan dengan hutan Mereka menjaga hutan Namun Kriksy paling sedih ketika manusia yang diagapnya teman Justru merusak Hutan demi uang Jadi manusia itu Kurang hajar Itu doang Intinya Sehingga Kriksy membagi kekuatan hutan Untuk melindungi diri Untuk melawan manusia Pada akhirnya dia jadi musuhnya manusia Usahanya berhasil Manusia akhirnya mendatangani Perjanjian damai Hutan kembali damai dan tertidur Namun Kriksy mengetahui bahwa Manusia jahat Yang jahat ya Tidak bakal bertobat Mereka bakal menyerah lagi Jadi Kriksy membentuk tentara Petarung ya Untuk melatih maklulia Jadi dia melatih maklulia Untuk melawan musuh-musuhnya Yaitu manusia Yang gak beda jauh sama monster Perang tidak memiliki tujuan Selain menghancurkan kehidupan Bener sekali ya Jadi Kriksy itu gak dijelasin Dia itu bagiannya apa Intinya dia itu salah satu Yang berperan dalam menjaga hutan Yang diserang oleh manusia Gitu Keren ya Keren Berikutnya siapa lagi bang Berikutnya adalah Pina Pina ini juga bagian dari Tel Anas teman-teman Nah Ceritanya ini cukup keren Kenapa? Ini ada hubungannya dengan Alaser dan dengan L'Oreal Kita belum dengar tentang L'Oreal ya Kalau Alaser kita udah dengar Dia itu berkhianat dari Temple of Light ya Dia jadi bagian dari Malo Nah disini ada dijelasin sedikit Tentang si Alaser Dengar ya Pertama kali Pina melihat sayap L'Oreal ya L'Oreal itu dikejar Alaser Nah Alaser mengkhianati Bright Temple Atau Temple of Light Bahasa Dan menginginan Fountain of Light Itu bagian dari Bright Temple ya mungkin ya Yang berada di kekuasaan L'Oreal Jadi apa namanya Ilumia itu Ada bawahannya L'Oreal itu kayaknya bawahan Yang menguasain Fountain of Light teman-teman Gila keren-keren Karena itulah bahan utama Untuk percobaan sihirnya Jadi si Apa namanya Alaser mau merebut kekuasaan dari L'Oreal 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 hampir kalah Menghadapi serangan The Fallen Dan menderita luka parah Sehingga tak ada pilihan lain Selain melarikan diri ke Dark Forest Dark Forest ini Dia ketemu Pina Sang penjaga hutan Yang memberinya bantuan teman-teman Jadi Pina menolong L'Oreal disini Tetapi Pina tidak mampu Membantu kekuasaan Alaser juga Untuk menjaga Usaha Alaser L'Oreal mengerahkan Fountain of Light Pada Pina Jadi Pina yang jagain Fountain of Light Untuk menggantikan si L'Oreal L'Oreal ya Alaser tidak memberikan Rasa kasihan sedikit pun Kepada mereka Dan menghujani mereka Jadi Si Pina tetap diserang Walaupun dia yang jagain ya Aku akan meminum ini Untuk menggagalkan recananya Kata Pina Pina yang sudah lemah Menggunakan seluruh kuatannya Untuk meminum Fountain of Light Jadi Dia minum Yang dia jaga Fountain of Light Dan energi cahaya Yang terkandung di dalamnya Menyeber ke seluruh tubuhnya Bahkan ledakan kekuatan itu Mengalir keluar Dan memulihkan L'Oreal Dalam sekejap Oh my god Jadi ketika dia minum Fountain of Light Pina langsung bisa punya Kemampuan ngeheal Dia jadi support Itu alasannya Dia jadi support ya Dan si L'Oreal langsung membaik ya Dengan bantuan Pina L'Oreal memulihkan diri Dan berhasil Mengalahkan Alaser Jadi pada akhirnya Alaser dikalahkan oleh L'Oreal Kemampuan The power of woman Bersayap Gak bisa tembus Usai semua itu L'Oreal mengundang Pina Untuk bergabung dengan Temple of Light Tapi Pina menolaknya Aku sudah bersumpah Untuk melindungi Dark Forest Namun Sahabat dari Bright Temple Akan selalu disambut Dengan hangat disini Nah itu artinya Pada akhirnya Mereka menangkan Dan L'Oreal kembali lagi Menjadi bagian dari Bright Temple Dia kembali ya Dari Dark Forest Dan Pina tetap Stay di Dark Forest Jadi kesimpulnya Si L'Oreal itu Dibantu oleh Pina Dan berhutang budi Pada Pina Keren 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 banget Keren banget ceritanya Jadi itu alasannya Kenapa Pina bisa ngeheal Karena dia minum itu tuh Minum air kencingnya L'Oreal gitu loh Berikutnya siapa lagi bang Berikutnya adalah Zuka Zuka ini ceritanya Cukup keren teman-teman Jadi ceritanya Prajurit Ini omongan si Zuka ya Prajurit sejati Melindungi yang lemah Dan menghukumnya jahat Betul sekali Menghukumnya jahat ya Zuka lahir di desa Yang indah dan damai Ya intinya dia Dari kecil ya Zuka ya Mempelajari segala jenis Bela diri Ya Dan dia selalu Tangguh ya Semakin tangguh Mengikuti berbagai tes Bela diri ya kan Akan tapi Zuka kecil Tidak dapat mengerti Untuk apa semua ini Jadi gak tau Ngapain gue belajar Bela diri anjay Ngapain ya kan Kalau orang tinggal Nodong tembak Terus gak bisa ngapain Ngapain lu belajar Bela diri Gitu ya Berangkat lebih baik Mempelajari ilmu pengetahuan Atau bercocok tanam Menurutnya Sang guru pun menjawab Zuka Tidak cukup Hanya berharap Akan kendamaian Tapi kita harus Menjaga perdamaian Perdamaian Per Gue gak tau lagunya Lagu gigi Gigi Gapaha Jadi intinya Gurunya ingin Si Zuka itu bisa Menjaga perdamaian Jadi dia mikir Loh Gapain gue belajar Belajari tapi gak dipakai Ya kan Tapi Itulah jawabannya Jawaban sang guru Sangat berkesan di hati Zuka gitu loh ya Saat para monster Terbebas dari neraka Dan menyebarkan Kecawaan di seluruh dunia Desa yang dahulu damai Pada akhirnya Harus terlibat Dalam perang Zuka kecil Dan keluarga Menempuh perjalanan jauh Yang penurit tangan Untuk mencari Forest of Shadow Jadi dia menempuh Dari desanya dia Ke Forest of Shadow Shadow Ya Itu alasannya kenapa Dia jadi bagian dari Tel Anas teman-teman Ini yang ditulisnya Zuka pernah mendengar Kisah Forest of Shadow Dari para tetua Di desanya Dia mengidolakan juga Itu kayaknya Merupakan tempat Ditinggali Ratu Peri Tel Anas Serta para pengendali elemen Dan prajurit Raksasa Mereka adalah tentara Rasa Ratu yang bertugas Menjaga hutan Dari para monster Keren-keren Jadi Dalam perjalanan tersebut Zuka menyaksikan Berbagai hal yang mengerikan Dan sebagian macam ya Intinya Pada akhirnya Dia berperang Tidak henti Melawan yang jahat Dan menyelamatkan Malu yang tertindas Dia menjadi bagian Dari Tel Anas ya Kisah kepahaman Kisah kepahlawanan Zuka menyebar Di seluruh dunia Dari Temple of Light pun Tahu Sampai Castle of Inception ya Itu bagiannya Si Arthur mungkin ya Yang dulunya Mencurigai Malu buas Semua akhirnya Mengakui kepahlawanan Zuka Bahkan Ratu Tel Anas Menyiapkan Pesah penyambutan Yang spesial Untuknya Oh my god Jadi kayaknya Dia sebelum ke Tel Anas Itu dia udah Membuat apa ya Membuat Sebuah Gebrakan ya Dia memusnahkan Monster-monster ya Sehingga pada akhirnya Dia menuju Gedak forest Dan dia disambur hangat Oleh Tel Anas Dan Yang ngundang adalah Lumbur Lumbur mungkin Babunya Si Tel Anas ya Secara resmi Zuka bergabung Dengan prajurit cahaya Yang bertugas Melawan seluruh Kejahatan Di muka bumi Kok prajurit cahaya sih Mungkin prajuritnya Tel Anas kali ya Dimanapun Zuka berada Ia menjadi simbol Perdamaian sejati Jadi Zuka itu Suka perdamaian Gila Keren banget Zuka ini pahlawan Ternyata ya Berikutnya siapa lagi bang Berikutnya adalah Slim Nah Slim Ini kalian bisa lihat Dia membawa uang ya Ternyata dia itu Adalah pedagang sejata Gue bakal jelasin disini Keadilan adalah Hal terpenting Dalam perdagangan Jadi selama masa peperangan Kerjaannya Slim Itu cuma jualan sejata Ya Slim itu beroperasi Di daratan Antara kastil kelahiran Dan hutan bayangan Kastil kelahiran itu adalah Ini mungkin dia Translate-nya kacau banget Lo pake google translator kali ya Kastil kelahiran itu Kastilnya si Moren temen-temen Kastilnya si Moren ya Seperti pedagang lainnya Dia sangat memiliki Prinsip Keadilan ya temen-temen ya Jadi Dia gak mau Membuat Rekan bisnisnya kering Oke Oh salah salah kebalik Tolu banget gue Ketika sempatan telah capai Slim mendemonstrasikan Keadilan ini Dengan membuat Rekan bisnisnya kering Anjay Kurang anjay Slim ini ternyata Gue kira dia baik Kurang anjay Jadi Di bawah penyamaran Sebagai pada yang sukses Slim akhirnya dapat Menguasai seluruh transaksi Di perbatasan Jadi intinya Waktu perang itu ya Dia kejadiannya jual senjata doang Dia jadi kaya gitu lah ya Nah Karena dia penjual senjata Itu harus netral Netral ya Lo jual kesini Lo jual kesini hariannya sama Yang penting lo untung Nah Bisnisnya melejit ya Untuk melindungi Harta dan bisnisnya Slim berencana Untuk membangun Pasukan sendiri Yang terdiri Dari binatang buas Manusia dan boneka alkemi Boneka alkemi itu Bagiannya omega Ingat ya Sayangnya Prita Ini nih Kasian banget sih Slim ini Prita Komandan tertinggi Dari The Fallen Salah satu tangan Kanannya Si Maloh itu ya Merupakan orang yang pertama Mengincar hartanya Jadi Prita itu kan Bawahnya si Prita kan punya si Apa namanya Slim Eh Skud Skud temen temen Jadi Prita itu kan Minta si Mengangga bikinin Skud Ya Prita pake si Skud Gue udah bacain ceritanya Skud ya Dia pake si Skud Untuk nyerang si omega Bener kan temen temen Nah disini Slim rupanya menyimpan hartanya Di rumahnya omega dan moren temen temen Gila keren banget Jadi Pada akhirnya Si Slim ini Gak bisa menyelamatkan Kasih alcemi Dan omega juga bisa Hartanya pun Hilang Begitu saja Dicuri temen temen Keinginan untuk memperoleh Kembali harta dan status Membuat Slim kembali Ke hutan bayangan Atau dedak forest Pada akhirnya Dia kembali lagi Ke hutan bayangan temen temen Dia Bekerja sama dengan Tel Anas ya Bersepakat ya Bahwa Tel Anas Akan merebut kembali alcemi Tetapi si Slim Harus jagangin hutan Bayangan Gila keren Dan kalimat akhirnya Yang adalah Hutangmu harus dibayar Suatu saat nanti Jadi intinya Slim itu Kerjanya cuman Jualan senjata Terus tiba-tiba Tempat dia Menyimpan hartanya Diserang Yaitu tempatnya Si Moran Dan tempatnya Si Omega Nah Mau gak mau Dia harus minta kembali Dia minta tolong Sama Tel Anas Tel Anas pergi Untuk mengambil Kasihnya kembali Sedangkan si Slim Stay Di hutannya Tel Anas Untuk menggantikan Tel Anas Menjaga hutan bayangan Keren banget Jadi kalian bisa tau Ternyata Slim itu Tentral ya Dia gak punya bagian Pada akhirnya Dia bekerja sama Dengan Tel Anas Kemudian berikutnya Ini adalah Lumbur teman-teman Lumbur juga bagian Dari Tel Anas ya Abu ke abu Debu ke debu Ya Bu ke debu Bu ke debu Ini kayaknya Di blocker ya Sampah masyarakatnya Tanpa elemen bumi Dunia ini Tidak akan menjadi apapun Oke Sebagai perwujudan Dari keinginan Mother Earth Lumbur diberikan Kemampuan untuk Merasakan dan Menyelesaikan Ketidakcocokan Secara diam-diam Dia telah melindungi Dari seluruh makhluknya Selama berapa-berapa Jadi Lumbur itu Penjaga bumi Ternyata Lumbur berlaku Sesuai dengan hukum alam Yang kuatlah Yang akan bertahan Bener sekali Dengan hukum tersebut Sebagai kode moral Lumbur tidak pernah Mencampuri perang Antara manusia dan monster Ini adalah Itu adalah cara alam Ini maksudnya gini Maksudnya ya Jadi Lumbur itu Kayak penjaga alam teman-teman Jadi dia gak pernah Mau Apa namanya Mau ikut campur gitu loh Kayak kita manusia Kalau kita ke Afrika ya Cita makan rusak Kita gak tahu Yang rusaknya Karena itu udah hukum alam teman-teman Gitu ya intinya Si Lumbur juga melakukan hal sama Pada bumi Atau dunianya dia ini Keren banget Keren banget si Lumbur Berikutnya adalah Tel Anas teman-teman Ini adalah yang kita tunggu-tunggu Karena tel ini adalah penguasanya Dan gue belum baca secara detail ya Item lagi Kisahnya seperti apa teman-teman Setelah mengucap selamat tinggal Pada kampung halawannya Yang ahsri tempat dirinya Terjuruh selama Seribu tahun Tel Anas Sang Ratu Elf Yang baru terjaga Bersinar layaknya Bintang Pagi Sebagai salah satu Kesatria pemberani Menentang sekerangan Awal pasukan ke delapan Tel Anas yang melengenda Berkirat kealian panahnya Tak tertanggi Jadi ilham Dari serang Agak penting lah itu ya Dikenal atas Peran besarnya Yang mem Pertarungan final Yang menentukan Melawan pasukan ke lawan Jadi intinya Tel Anas ini berperan penting banget Dalam melakukan Pasukannya si Maloh Gitu ya Tel Anas lah Yang menembakkan Satu-satunya panah Yang menimbulkan Luka parah Di raga The Lord of Darkness Siapakah The Lord of Darkness Kemungkinan si Maloh Teman-teman Jadi dia yang menembakkan Kemaloh Dan memastikan Keberlangsungan hidup Semua makhluk hidup Yang kelihatan Perlindungan pada Dewa di Jadi dialah yang Menyelamatkan Seluruh makhluk hidup Dari Si The Lord of Darkness Itu Gila keren Namun Tel Anas harus membayar Mahal saat jiwa Dan raganya Terdendai Kekuatan kegelapan Yang dilepaskan Lord of Darkness Di nafas terakhirnya Oh my god Dia dipasang Untuk mengasihkan diri Oh Itu alasannya Kenapa Dia Berada di sana Oh my god Ini ceritanya Ada twist lagi Jadi dia Mau gak mau Dia Mengasihkan diri Oh dia sebelum bangkit Itu dia tertidur ya Akibat lawan The Lord of Darkness Semasa tidurnya Maloh Penurut The Lord of Darkness Jadi kesimpulannya The Lord of Darkness Kita gak tau siapa ya Belum ada Klu Berusaha untuk mengacurkan Segel perlindungan Sang Ratu Dan merebut kekosan Kegelapan yang ada Di dalam diri Tel Anas Namun Ternyata segelnya Jauh lebih kuat Dari perkiraan Maloh Mau membuat Tel Anas jadi babunya Tapi gagal Keren Merasakan adanya peluang Yang muncul di balik Selangan kedua Pasukan kegelapan Malah menurunkan Perintah pembantaian Avata Yang memaksa Tel Anas Untuk melepas segel Dan kembali ke medan peperangan Oh my god Raganya sama sekali Tak menandakan Bahwa dirinya Telah melewati Sidur seribu tahun lamanya Dan daya tempurnya Di peperangan Akbar Menjadi bukti Bahwa dirinya Mampu menaklukkan Seta Menggunakan Kekuatan kegelapan Yang mengalami dalam tubuhnya Oh my god Keren Jadi Tel Anas itu Dalam dirinya Mengalir kekuatan kegelapan Dan dia bisa mengendalikannya Di hadapan Pasukan egres Hantu dan roh jahat Tel Anas sekali lagi Menarik busurnya Demi melindungi Nyawa dan martabat Semua makhluk hidup Kilau bintang pagi Akan selalu melindungi Bemi ini Wow Jadi tel Anas ini Ber Apa ya Punya tujuan Yaitu Dia mau melindungi Semua makhluk Khususnya yang Di dark forest itu ya Dan Ketika makhluk mau Menyerang lagi Dialah yang menjaga Keren banget Tel Anas ini Ternyata Ratu yang sangat baik ya Aku bukan Apa ya Lagu siapa Ratu Dua Maya itu Oke Lanjut Gak penting banget Anjay Berikutnya adalah Ada beberapa lagi teman-teman Tinggal ada Kildroth Dan Tiga lagi Kildroth teman-teman Nah Disini ada hubungannya Dengan ceritanya si Crash Kenapa bang Ternyata Kildroth ini Gue bacain ya Pernah diserang oleh Tara Lautan semerah darah Menjadi semakin Keru dan mendidih Penuh Amara Kildroth adalah Pengeluasa lautan Dimana Amara adalah Jalan satu-satunya Untuk bertahan hidup Oke Satu-satu hal Yang diperdulikannya Adalah menanamkan Amara pembunuh Kepada semua makhluk laut Jadi dia pengen Semua makhluk laut itu Jadi Pembunuh Ya Pembantai tanpa henti Merupakan sumber Kekuatan Amara bagi Kildroth Jadi dia itu juga Gak jelas ya Dia itu jarak Tau bahaya Dia suka membantai ya Darah segar Yang tersebar di lautan Membangun ke Bulan predator laut Lalu mengisi Kekuasaan di rantai makanan Kekuatan Amara yang luar biasa Ini sangat memabukkan Bagi para iblis Jadi iblis itu suka Tara ya Dia salah satu Komandan The Fallen Bagian dari The Malaw Mengayunkan gada besinya Seperti angin topan Ia menggunakan Kekuatan S Untuk membangun permukaan laut Ini kenapa Skill satunya Tara ada S nya Jadi dia membangun laut Sehingga Kildroth pun Merasakan efeknya Jadi Kildroth itu Seharga sengaja Diserang oleh Tara Karena harga dirinya Yang tinggi Dia tidak kabur Dari pentempuran Si Kildroth So-soan Pada akhirnya Dia hampir mati Dia sampai Gak bisa Ngangkat senjatanya Lihat tuh Ditulisannya Saat pertempuran berdarah Kildroth yang sekarat Kehabisan tenaga Bahkan untuk memegang Senjatanya Gila lu bisa bayangin Dia tuh lagi perang Terus Mati gue aja Gitu ya Pada akhirnya Crash datang Memimikin pasukan liarnya Untuk menyelamatkan Kildroth Nah disitu dijelasin Kalau Crash Memusnahkan umat manusia Di ceritanya Crash Rupanya itu ada hubungannya Dengan Kildroth Tetapi Kildroth Berhasil memulihkan diri Dari lukanya Akhirnya bergabung Dengan pasukan Forest of Shadows Untuk menunjukkan rasa terima kasihnya Dan untuk balas sedem Nah Kalau Tri Dendengar dari kata-katanya Berarti Crash emang bagian dari Forest of Shadows Jadi dia Perliharaannya Si Tel Anas Jadi Tel Anas kan dibilang Dia bampu Mengendalikan Kekuatan Kegelapan Mungkin Crash tuh gelap Tapi Bisa digendalikan sama Tel Anas Atau monster ya Tel Anas juga bisa Mengendalikan monster Keren banget Kildroth yang murka Menolak Mengikuti perintah siapapun Jika The Fallen Berani menghinanya Amarannya akan Membasmi mereka Sekejap Wah keren Jadi Kildroth ini emosiin ya Pantasan dia teriak-teriak mulu Kalau main gue Kesel gue Oke berikutnya adalah Siapa bang Berikutnya adalah Kalau gak salah Toro temen-temen ya Toro ini juga bagian dari Si Tel Anas ceritanya Gue bakal ceritain ya Wukong Kau akan menerima Akibat perbuatanmu Jadi ceritanya lucunya temen-temen Jadi Wukong tuh dulu Temannya Toro Terus Ternyata Gue ceritain sambil baca deh Ternyata ya Toro itu miliki dendam Karena Gini nih Toro ada Toro dapat mengulih Wukong Hanya dengan kekuatannya Dan tanpa mengunasi Apapun Itu ceritanya Itu sebelum si Wukong jadi dewa Lucu ya Jadi Toro pernah bersahabat Dengan Wukong Namun semua berubah Sejak negara api penyerang Gak usah so lucu Gak gak Berubah sejak Wukong Ikut dalam perjalanan ke barat ya Kayak film Wukong Perjalanan ke barat kan Kalian ingat kan Jika saja Wukong tidak ikut Dalam perjalanan itu Anaknya tak Akan menjadi murid Guani Jadi anaknya si Toro Jadi muridnya Guani Dan selirnya juga Pasti masih hidup Berarti selirnya mati Jadi kalau Wukong gak pergi Pasti aman gitu loh Jadi Wukong itu temennya Kami sudah bersumpah Sebagai saudara Dalam suka maupun duka Mengapa dia malah Membuatku hidup susah Dia ditinggalin Padahal mereka udah janjiin di awal Toro hampir gila Memirikan kehidupannya tragis ya Karena anaknya ilang Selirnya ilang ya Toro ingin bicara dengan Wukong Namun Wukong telah menjadi Buddha Intinya dia udah berada Di tingkat lain ya Dia gak bisa dihubungin lagi Sama Toro Nah Toro segera pergi ke sana Ketika dia tahu Wukong pergi ke Atanor ya Itu kayak tempat dimana Gue gak tau dimana ya Disini belum ada penjelasan Toro segera pergi ke sana Dengan memberitahu identitasnya Keren 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 Oh salah salah Toro segera pergi ke sana Dan memenangkan kepercayaan Avata Mungkin Avata itu Adalah hero baru Nah ya temen-temen Dengan memberitahu identitasnya Toro sangat menantikan pertemuan Wukong Dimana maunya di ini Biar aku pecahkan malanya Jadi Toro itu ceritanya Agak sedikit aneh ya Jadi dia cuma dibilang Dia tuh kuat banget ya Tapi dia sial banget intinya Dia ditinggal sama Wukong Dan dia pengen balesin sama Wukong Gak tau sih Kayaknya dia masih jadi temenan sih Sampai sekarang Itu untuk Toro temen-temen Dan gak dijelasin dia Bagiannya apa Jadi Tel Anas gak ada Berikutnya adalah Cauner temen-temen ya Nah Cauner itu juga bagian dari Apa namanya Kerajaannya Tel Anas ya Aku adalah perwujudan kekacauan Dia bilang gitu ya Cauner adalah mamut Perubah kalanya yang dinolai Dari energi kekacauan Yang mengubahnya menjadi sosok Menyeramkan yang sekarang dia miliki Di matanya Kehidupan hanyalah Pertarungan tidak henti Antara kekacauan dan ketertiban Nyawa, peraturan, logika, perasaan Dan keyakinan tak berarti apa-apa bagiannya Gila cwek dia ya Tapi disini gak dijelasin ya Dia tuh tugasnya apa ya Dia cuman jelasin gini nih Jika bukan karena sosok-sosok manusia berbakat Yang memancing Cauner ke dalam perangkat Dan menyegelnya ke dalam Beksi Dunia bisa lenyap sejak lama Jadi si Cauner ini Kayaknya di Ini nih Ditangkep sama Tel Anas temen-temen Jadi Cauner ini Jahat banget Dia suka merusu gitu ya Nah Ternyata ada satu sosok manusia yang berbakat Yang menyegel si Cauner Dan gak lain pasti Tel Anas Kenapa? Tel Anas dikatakan kalau dia bisa Mengontrol monster gitu loh Namun Kekuatan kacauannya tak bisa dimusnahkan sepenuhnya Yang bisa dilakukan manusia Hanyalah bertarung untuk melemahkan Cauner Dan mengenyahkan ancaman yang dimiliki Oh pada akhirnya Cuman bikin dia lemah doang ya Namun semua sadar bahwa Suatu hari Cauner akan terbebas dari berlenggu pengikatnya Dan memporak pondakan Porandakan setiap Jengkal di daerah dunia ini dengan api kemarahannya Aku akan membuatmu menjadi sasihan Sasihan yang menelan dunia ini Gila Jadi mungkin suatu saat nanti Cauner itu bisa jadi bawahnya Tel Anas Karena dia yang menyegel Bisa jadi ya Ini saya cuma berspekulasi teman-teman Belum tentu itu sebenarnya Jadi gimana teman-teman Cerita kali ini Cukup panjang 20 menitan Mungkin kalian agak sedikit bosan Tapi ceritanya itu menarik banget ya Kalau kita lihat Mulai nge-link Ada hubungan antara satu dengan yang lain Seperti yang tadi Seperti Kildroth dengan Crash Seperti Laurel dengan Paina Keren banget ceritanya Terus seperti Slims dengan Tel Anas Seperti Zuka dengan Tel Anas Wah keren banget Keren banget Pada akhirnya itu ceritanya Nyambung-nyambung rupanya teman-teman ya Jadi semoga teman-teman terhibur dengan episode kali ini Kita bakal bahas lagi legion berikutnya Mungkin lusa Jadi semoga teman-teman terhibur Dan jangan lupa tekan like, share, dan subscribe Karena kita bakal melanjutkan cerita yang gak kalah serunya Dengan gameplay yang gak kalah serunya Karena kita bakal apa ya Release Ryoma lagi nanti Gue bakal bikin gameplay versi di Indonesia Jadi sekian aja Saya pamit undur diri And see you again In the next video Bye-bye